Alaku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia, ah ah Alaku besar, kuat dan perkasa Selamat pagi adik-adik, shalom, selamat hari minggu Meskipun kita masih bergeris online, tapi kita tetap harus bersuka cita Jangan lupa adik-adik karena masih masa pandemi, kita harus jaga kesehatan Kalau keluar rumah, kita harus pakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan Nah adik-adik pada hari ini, kita akan ditemani oleh ada Bang Krenhart, ada Kak Asima, ada Kak Ratna, ada Kak Meri, dan ada aku Kak Ica Nah sebelum memulai ibadah kita, mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita di hari minggu ini Alah Bapak yang bertata dalam kebijakan sorga, kami mencap syukur Tuhan buat nafas kehidupan baru yang kau berikan kepada kami Buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan Kami bersyukur karena kami boleh berkumpul walaupun secara online ya Tuhan Untuk memuji dan memuliakan namamu Kiranya Tuhan memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan melayani Biarlah kiranya kami boleh melayani dengan sepenuh hati Berkati juga adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkan firman-Mu Berikan adik-adik sekolah minggu ini hikmat untuk dapat mengerti dan memahami Dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari Dalam nama anakmu Yesus Kristus ya Tuhan kami tutup bungkus ibadah ini dalam kuasa darahmu Haleluya, amin Nah adik-adik lagu pujian akan dipimpin oleh Kak Ratna Adik-adik kita mau puji nama Tuhan Kita mau bernyanyi dari Judulnya adalah Aku Bahagia Bang Renhat main Aku bahagia, 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 bahagia Aku bahagia, bahagia Karena Tuhan Yesus angkat, bantu Yesus angkat, bantu, dan buang ke laut Biur buang ke laut, biur buang ke laut Yesus angkat bebanmu dan buang ke laut Biur buang ke laut, buang ke laut Aku bahagia, 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 bahagia Aku bahagia, bahagia Karena Tuhan Yesus angkat cengengku Yesus angkat cengengku dan buang ke laut Biur buang ke laut, biur buang ke laut Yesus angkat cengengku dan buang ke laut Biur buang ke laut, biur buang ke laut Adik-adik kita puji nama Tuhan dengan lagu kedua Judulnya adalah Doremi Fasola Sido Bang Renhat dimulai Do itulah dosamu, relakan hatimu Mi minta pada Yesus Tak fahami firmannya Sosobatmu yang setia Lala ma' menunggumu Sisilahkan yang masuk Dosamu dihapusnya Doremi Fasola Sido Usilah sopa miridu Shalom adik-adik Pada hari minggu ini Abang Sintuwa Nababan disini akan membawakan firman Tuhan Yang diambil dari Matius 26 ayat yang ke 57 sampai ke 68 Sebelum kita baca firman Tuhan Marilah kita berdoa Adik-adik tutupkan kepala, tutup mata Dan kita bersatu di dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengumpulkan kami disini semua Melalui aplikasi online ini ya Bapak Kau mau berkati ya Bapak Ibadah sekolah minggu ini Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Kami ingin mendengar firmanmu Biarlah firmanmu bisa menyertai kehidupan kami Terutama anak-anakmu sekolah minggu disini Yang mengikuti ibadah Biarlah mereka semua kau jagai Dan kau berikan pemahaman dan kesehatan ya Bapak Kami berdoa Di dalam naman anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami siap terima firmanmu Amin Ya Adik-adik yang terkasih Firman Tuhan Yang kita baca pada hari minggu ini Dari Matius 26 Ayatnya yang ke-57 Sampai ayat yang ke-68 Saya bacakan Yesus dihadapan mahkamah agama Sesudah mereka menangkap Yesus Mereka membawanya menghadap Kayafas Imam besar Disitu telah berkumpul alih-alih taurat Dan tua-tua Dan Petrus mengikuti dia Dari jauh sampai ke halaman Imam besar Dan setelah masuk ke dalam Ia duduk di antara pengawal-pengawal Untuk melihat kesudahan perkara itu Imam-imam kepala Malah seluruh mahkamah agama Mencari kesaksian palsu terhadap Yesus Supaya ia dapat dihukum mati Tetapi Mereka tidak memperolehnya Walaupun tampil banyak saksi dusta Tetapi akhirnya tampillah dua orang Yang mengatakan Orang ini Telah berkata Aku dapat merubuhkan baik Allah Dan membangunnya kembali dalam tiga hari Lalu Imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya Tidakkah engkau memberi jawab Atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau Tetapi Yesus tetap diam Lalu Kata imam besar itu kepadanya Demi Allah yang hidup Katakanlah kepada kami Apakah engkau Mesias Anak Allah Atau tidak Jawab Yesus Engkau telah mengatakannya Akan tetapi Aku berkata kepadamu Mulai sekarang Kamu akan melihat Anak manusia duduk di sebelah kanan Yang maha kuasa Dan datang Di atas Awan-awan di langit Maka imam besar itu Mengoyakkan pakaiannya Dan berkata Ia menghujat Allah Untuk Apa Kita perlu saksi lagi Sekarang Kamu Dengar hujatnya Bagaimana pendapat kamu Mereka menjawab Dan berkata Ia harus mati Lalu Mereka meludahi Mukanya Dan meninjunya Orang-orang lain Memukul dia Dan berkata Cobalah Katakan kepada kami Hai Mesias Siapakah Yang memukul engkau Ya adik-adik yang terkasih Pada Minggu kita Hari ini Kita Dibawa Kedalam Peristiwa Dimana Tuhan Yesus Ditangkap Dan Diadili Ya Di Adili Untuk dijatuhi Hukuman Hukuman mati Nah Disini saya Mau bertanya nih Bang Sito mau bertanya Siapa disini Adik-adik yang pernah Merasakan Dihukum Entah Oleh Guru Oleh Papa Mama Atau oleh Opung Ya Dihukum Atau dimarahi Siapa Ya Abang berharap Dari kita baik-baik Semua ya Tapi Kalau ada yang pernah Merasakan Bagaimana sih Perasaannya Ya Pasti kita Bakal sedih Ya Ada yang nangis Ada yang gugup Ya Ada yang takut Itu Ya Perasaan orang Dihukum bagaimana Ya Seperti itu Ya Takut Gugup Cemas Ya Nah Kembali lagi pada Pembacaan Alkitab kita Itulah Itulah Mungkin Hal yang dirasakan Yesus Ya Dirasakan Tuhan Yesus Pada saat Dibawa ke Pengadilan Ya Dia diadili Di sana Dituduhkan Macem-macem Dan ujung-ujungnya Apa Dijatuhi Hukuman Hukuman Apa sih Yang Tuhan Yesus Dapat Kalau kita Baca lagi disini Dia Dijatuhi Hukuman Mati Dan kalau kita Jalan ke depan Ceritanya Tuhan Yesus Dijatuhi Hukuman Mati Dengan Cara Ada yang Tahu Ya Tuhan Yesus Dijatuhi Hukuman Digantung Di Kayu Salib Hingga Dia Mati Kenapa sih Tuhan Yesus Mati Dan digantung Di Kayu Salib Mungkin Adik-adik disini Ada yang pernah Dengar Dari Papa Mama Atau dari Kakak-kakak Sekolah Minggu Tuhan Yesus Mati Di Kayu Salib Karena Menanggung Dosa-dosa Dan kesalahan Kesalahan Kita Sebagai Manusia Ya Tuhan Yesus Tidak Bersalah Tapi Malah Dia Mau Relah Untuk Menanggung Dosa Dan kesalahan Kita Dengan Cara Mati Digantung Di Kayu Salib Kembali Lagi Pada Cerita Atau Peristiwa Yang Menjadi Firman Tuhan Pada Minggu Ini Disini Imam-imam Besar Mencari Kesalahan Yesus Tapi Mereka Tidak Menemukannya Kenapa Karena Yesus Dihukum Bukan Atas Kesalahan Kesalahan Dia Tapi Yesus Dihukum Karena Dosa Dan Kesalahan Kita Ya Oleh karena Itu Apa sih Hal-hal Yang pernah Kita Lakukan Yang Mungkin Menjadi Kesalahan Kita Ya Mungkin Adik-adik Pernah Berbohong Ya Adik-adik Pernah Bandel Atau Nakal Atau Nyontek Ya Males Belajar Kalau disuruh Orang tua Ntar dulu Gitu ya Atau Bahkan Suka Males Bangun Pagi Apalagi Sekarang kan Jamannya Sekolahnya Nggak Pergi Ke sekolah Ya Di rumah Saja Gitu ya Atau Adik-adik Pernah Nggak Disiplin Main Game Nggak Tahu Waktu Ya Mungkin Juga adik-adik Pernah Melakukan Hal Seperti Mencuri Ya Ngambil Sesuatu Yang Dilarang Tapi Nggak Bilang-bilang Ya Hal-hal Tersebut Yang Merupakan Hal yang Tidak Berkenan Bagi Tuhan Yesus Untuk adik-adik Yang masih Kecil Mungkin Abis main Lupa Beresin Mainannya Ya Abis belajar Nggak mau tuh Masukin lagi Ke Kotak Pinsilnya Ya Alat-alat tulisnya Nah Jadi Hal-hal Seperti itu Adalah Hal-hal Yang menyakiti Tuhan Yesus Kristus Sehingga Dia Dijatuhi Hukuman Nah Karena Tuhan Yesus Itu Adalah Juru Selamat Kita Makanya Dia rela Untuk Menanggung Hukuman Yang Seharusnya Kita Terima Tapi Dia rela Berkorban Untuk Kita Mendapat Hukuman Mati Sehingga Kita Bisa Terbebas Dari Kesalahan Kesalahan Kita Nah Kalau adik-adik Pernah Di sewaktu-waktu Ketahuan Berbuat bandel Berbuat nakal Tiba-tiba Mau dihukum Sama Orang yang Tau nih Adik Berbuat bandel Lalu Ada orang Yang menyelamatkan Adik-adik Dan Dia rela Mengganti Supaya Dia Aja Yang dihukum Apa Yang menjadi Respon Adik-adik Atau Yang Menjadi Yang adik-adik Lakukan Terhadap Orang Yang rela Berkorban Menggantikan Hukuman Adik-adik Jadi Dia yang dihukum Ya Pasti Adik-adik Senang Satu Yang kedua Adik-adik Kalau disuruh Sama dia Dia pasti Nurut Terus adik-adik Pasti Berbuat Baik Pada dia Karena Dia telah Menyelamatkan Adik-adik Itulah Yang harus Kita lakukan Karena Kita sudah Tahu Tuhan Yesus Telah Menyelamatkan Kita Tuhan Yesus Sudah Melepaskan Kita Dari dosa-dosa Kita Maka Kita Harus Memberikan Respon Yang Positif Atau Berbuat Baik Jadi Disini Adik-adik Karena sudah Dikasihi oleh Tuhan Yesus Dia sudah Mengasihi Adik-adik Semua Ya Kita Sebagai Anak-anaknya Juga harus Mengasihi Orang-orang Di sekitar Kita Kita Juga harus Berbuat Jujur Ya Berbuat Baik Dan Ya Seperti Kita Rajin Belajar Ya Rajin Bangun Pagi Terus Kalau disuruh Orang tua Kita Nggak Ntar dulu Ntar dulu Gitu ya Kita Disiplin Ya Kalau Kita Bermain Kita ingat Waktu Ingat Beresin Mainan Kita Ya Dan Hal-hal Yang Lain Yang Bisa Kita Perbuat Untuk Menyenangkan Siapa Penebus Dosa kita Yaitu Tuhan Yesus Kristus Disinilah Di minggu ini Kita Dituntut Ya Kita Disuruh Bukan disuruh Tapi kita harus Merespon Kasih Karunia Tuhan Dengan Kita Juga Mengasihi Dan Berbuat Baik Melalui Perbuatan Kita Itu Firman Tuhan Pada hari Minggu Ini Biarlah Firman Tuhan Ini Menjadi Pegangan Dalam Kehidupan Adik-adik Kita Bersatu Dalam Doa Terima Kasih Tuhan Yesus Kristus Karena Pada Pagi hari Ini Kami Telah Mendengar Firman Tuhan Kami Telah Selesai Mendengarkan Firman Mu Dan Supaya Firman Mu Bisa Menjadi Pegangan Dalam Kehidupan Kami Untuk Adik-adik Di rumah Yang Pada Masa Pandemi Seperti Ini Bapak Kami Berdoa Agar Kau Memberikan Kesehatan Kekuatan Dan Juga Berikanlah Adik-adik Kami Ini Kepintaran Dan Kreativitas Dalam Mengisi Hari-harinya Di rumah Bapak Bapak Kau Juga Mau Berkati Orang Tua Dari Anak-anak Sekalian Minggu Ini Bapak Agar Bisa Menjalani Tugasnya Sebagai Orang Tua Untuk Membimbing Adik-adik Di rumah Dan Juga Berikanlah Mereka Kesehatan Dan Kekuatan Bapak Untuk Bisa Menghadapi Masa Pandemi Seperti Ini Bapak Kami Juga Berdoa Untuk Gerejamu HKBP Pondok Lapa Biarlah Seluruh Pelayanan Kami Bisa Berkenaan Kehadapan Mu Dan Kau Mau Berkati Bapak Seluruh Jemaat Mudi HKBP Pondok Lapa Kau Mau Berikan Kesehatan Dan Kebahagiaan Bapak Kami Menyerahkan Sekalanya Hanya 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 Dalam Tangan Pengasihan Mu Di Dalam Nama Anak Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Nah adik-adik Setelah mendengar firman dari Amang Sintuana Baban Sekarang kita akan menyanyikan lagu penutup yaitu Tuhan memanggil namamu Adik-adik nyanyinya kalau bisa sambil berdiri ya Mulai bang Tuhan memanggil namamu sekolah minggu Tuhan memanggil namamu sekolah minggu Sesungguh Apa jawab Jawab apa adik-adik Jawab Ya 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 Ku jawab Ya 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 Ku jawab Yang Ku jawab Yang Ku jawab Ya 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 Nah adik-adik Sekarang kita mau menutup ibadah ini dengan doa Mari kita bersatu di dalam doa Allah Bapak yang bertata dalam kerajaan sorga Kami berterima kasih ya Tuhan Karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah pada hari ini ya Tuhan Kami mengucap syukur atas pertemuan secara online ini Kami boleh bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu dan juga teman-teman kami ya Tuhan Tuhan kiranya kamu berkati supaya kami dapat mengaplikasikan firman yang telah diberitakan dalam kehidupan kami sehari-hari Berkatilah selama seminggu ke depan ya Tuhan kiranya kami boleh terus sehat dan boleh terus berada dalam penyertaanmu Di dalam nama anak Yesus Kristus ya Tuhan Haleluya Amin Nah adik-adik sampai jumpa di interaksi online dan sampai jumpa minggu depan Selamat hari minggu semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!